Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait ada 6 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Pada bulan Juni tahun 2024 Keenam bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan BPNT Yang sudah cair maupun bagi yang belum cair Kira-kira Kenam bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan kembali dicairkan pada bulan Juni tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan mencairkan Beberapa bantuan sosial ini akan dipercepat Dicairkan kembali Dan ini terpantau Ini ada 6 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Juni tahun 2024 Langsung saja Bantuan sosial yang pertama ini adalah Untuk bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Pada bulan Juni Pencairan PKH tahap ketiga masih kembali dilanjut dicairkan Karena masih ada sebagian banyak para KPM yang belum cair Bantuan PKH tahap ketiganya Saya doakan bagi yang belum cair Semoga pada bulan Juni ini Bantuan yang Anda nantikan akan segera menyusul cair Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan kembali dicairkan pada bulan Juni Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg itu sudah mulai disalurkan Di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei kemarin Dan pada bulan Juni ini merupakan bulan terakhir untuk pencairan Bantuan tambahan beras 10 kg Bantuan pangan beras tersebut ini sudah menyasar ada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut dicairkan pada bulan Juni tahun 2024 Ini merupakan bantuan BLT MRP atau mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Yang diprediksi proses pencairannya baru akan mulai dicairkan pada bulan Juni ini Per KPM ini akan menerima saldo tambahan MRP mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Untuk alokasi pencairan bulan April, Mei, dan Juni Rencananya pencairan bantuan mitigasi resiko pangan BLT MRP Rp600.000 Itu akan disalurkan melalui PT.Pos Indonesia Kemudian bantuan sosial yang keempat yang bersiap akan dicairkan kembali pada bulan Juni tahun 2024 Ini merupakan pencairan bantuan BBT untuk tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni Pada bulan ini pencairan bantuan BBT tahap keempat masih kembali dilanjut dicairkan Karena pencairannya belum selesai 100% masih ada di berbagai daerah KPM yang belum cair Bantuan BBT tahap keempatnya untuk alokasi bulan Mei dan Juni Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan pada bulan Juni ini Merupakan bantuan BBT kemendikbudristek Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah masih melanjutkan mencairkan program BBT di tahun 2024 Pencairan bantuan BBT tahap 1 itu sudah disalurkan, dicairkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April, BBT tahap 1 sudah cair Kemudian BBT tahap kedua pencairannya itu dicairkan masih untuk di bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Dan pada bulan Juni ini pencairan bantuan BBT tahap kedua masih lanjut disalurkan kepada siswa sekolah Yang sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan BBT yang belum cair bantuannya Kemudian bantuan sosial yang ke-6 yang masih dicairkan pada bulan Juni Ini merupakan pencairan bantuan PKH khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan sekali Dan pada bulan ini pencairan bantuan PKH yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Ini juga akan menyusul disalurkan pada bulan Juni Siap-siap KPM PKH yang dicairkan bantuannya melalui PT POS Indonesia Siap-siap surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya